selamat menikmati selamat menikmati saya mau berjalan-jalan berjalan dulu guys seperti apa sih di sini guys ini terus guys yang sudah lancar ya ini sudah dapat dan selamat menikmati saya kasih tau tempat yang yang biasa untuk foto guys seperti ini guys nah ini guys ini adalah lokasi yang biasa buat foto yang biasa buat foto anak-anak fotografer baik di Tulungagung maupun luar kota Tulungagung seperti ini guys ini adalah untuk tempat berfoto guys kalau kalian pas kesini biasanya anak-anak fotografer itu membawa model nah fotonya disini guys ini adalah selamat menikmati 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 dasarnya merah dan putih guys dan putih juga guys sampai sini guys I will be restless somehow they chose me this is my night line wanna be high life I feel so reckless calling them all night I'm calling, I'm calling I'm calling I'm calling it's the freedom I shouldn't have with the people I shouldn't know I might have learned and still I'm dead it's the only thing that I can do later like this like this oh ambil nafas dulu guys ok 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 hello guys oh ternyata disini ada makam pendiri desa Bolo Rejo guys nah saya baru tahu ini guys setelah saya masuk ke Gunung Bolo ini guys ternyata ternyata dulu ada seorang pendiri yaitu makam pendiri desa Bolo Rejo guys seperti apa nah itu guys itu nah ini guys makam pendiri desa Bolo Rejo guys nah seperti ini nah itu guys Assalamualaikum walaikubur nah seperti ini guys makamnya guys misalnya misalnya huruf Jawa guys mungkin temen-temen yang mengerti bisa diertikan ini guys pendiri desa Bolo Rejo guys nah disana nah seperti itu guys nah seperti itu guys di sini berbohong tersebut guys disana adalah kampungnya desa bulu rencow guys daerah sana kesana itu adalah kampung desa bulu rencow seperti ini penampakan guys ini adalah tulisannya tadi guys giri bulu nah disini kelihatan sekali guys itu bangunan yang disana itu adalah yang di desa pakrojo itu guys oke kita coba dalami lagi guys itu disana kayaknya ada bekas bangunan rumah itu guys kita cek kesana itu guys ini kayaknya bekas bangunan rumah nih guys seperti ini nah ini guys ini guys ini kayak semacam sebuah benteng guys ini guys sebuah benteng atau rumah zaman jaman dahulu guys nah seperti ini nah ini guys kayak sebuah bangunan jaman Belanda dulu guys seperti itu oke sekarang kita coba kesana guys nah seperti ini guys ini ada kayak semacam seperti ini seperti ini asli orang Telungagung baru kali ini guys tahu guys kalau disini ada semacam ini guys seperti ini penampakannya guys ternyata disini sangat-sangat indah guys buat kalian Youtuber Telungagung buat kalian yang disini oke oke selamat menikmati oke saya cek dulu kendaraan saya karena motor saya terpakit jauh disana guys itu guys saya cek dulu sana can you hear selamat menikmati 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 It's two of the things that I can do They go Happy on the outside, weary inside Smiling depression, they think I'm more of I'm calling, I'm calling I'm calling, I'm calling If it's a freedom, I shouldn't hide If the people are shouldn't hold I might have balanced love and death It's the only thing that Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go On, we'll go